Anjong aseo Itu suaranya Anjong aseo Good morning everyone Yang ada di dalam zoom Mari kita sapa dulu ya Disini ada Ada Pak Victor Halo Pak Gimana kabarnya Pak Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Terus ada Jihad Fadel Jihad ya Sejihad Terus ada Unit Pinang Unit Pinang tuh sahaya Unit Apa Unit Pinang tuh sahaya coba Tunjukkan yourself Unit Pinang Terus ada Nesti Ada Kelvin Kelvin kenapa Terus ada Mustafa Ada Nova Ramzi Ramzi perasaan disini deh Ini Ramzi kan Sudah kayak mau apa-apa lagi Begini nih Neliatnya Terus ada Aska Hai hai Terus ada Nova Syahrani Ada Anggi Ada Wahyu Sama ada Faris Ari Hai guys Selamat datang di pertemuan Minggu ke-6 Di kelas BD 102 Dan Say hello juga buat yang ada di Blue Ocean Hai guys Sekarang kamu udah Minggu ke-6 ya Berarti Masih ada satu pertemuan lagi ya Yes Ya kan ya Satu pertemuan lagi nanti Abis itu UTS nya kan ya kak Satu pertemuan lagi baru UTS kan Iya Apa besok UTS Udah lah Besok pun cuma UTS Iya Berarti Masih ada satu Iya Puasa di putera Tuh kan udah di jauh sama kan Uke Emang kenapa Kalau misalnya pas lagi Puasa masuk Kamu gak kuat Nahan godaan Mesti belajar untuk Menahan Hawa nafsu Maksudnya nafsu untuk makan Gitu Oke Terus sekarang Waktunya Kelompok 2 Untuk bisa presentasi Tapi sebelum presentasi ya Seperti biasa ya Kavit ada Ada sharing-sharing dulu Sama kalian Terkait materi Di pertemuan Minggu ke-6 ini Ya Kelompok 2 Dari situ aja capotanya Kelompok 2 Itu ada siapa aja Ada Opung Berdua doang Kok bisa berdua doang Emang harus ada siapa aja Opung Apa Siapa Alfie Alvi Opung Alvi Sama Ikmal Dia ngomongnya bedong 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 siapa sih Gue gak tau Namanya bedong Bedong Orang-orang ngasih nama Asri Ikmal Kan Kavit belum kenalan Maksudnya gitu Oh Bukannya Ikmal Fauzi Ini namanya Di 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 Ikmal K K K K K K K K Gak tau siapa Sudah lah skip Oke Seperti biasa ya Seperti biasa guys Kalian sambil Sambil Ada di kelas BD102 ini Bisa sambil Buka materi Di minggu ke-6 Itu ada Bahas apa aja Lalu Sebelum Masuki Ke materi Minggu ke-6 ini Kavit mau Tanya Mindeng banget ya Suaranya ya Mau tanya Untuk Di minggu lalu Kita ada Bahas apa aja Dari Baik-baik itu Materi Sama dari Presentasinya Di kompong satu Minggu lalu Kita bahas apa 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 Iya Hijab Nah kalau dari Segi materi Yang dari Kavit udah Sudah Kavit Apa Jelasin ke kalian juga Ada berapa strategi Dalam SEO Ada tuh Di minggu lalu Week 5 Ada berapa strategi Dan kemarin ada Pembahasan apa aja Siapa tuh Pak Victor Udah mulai Bersuara Tok 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 Oh iya Sosan apa Ada apa Ada yang menyebutkan Perasaan Gak enam deh Strategi SEO Ada sembilan Ada sembilan Yang panjang Yang panjang gitu loh Yang panjang Sebutin Ya 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 itu Kan bisa sambil Ngeliat ya guys ya Untuk kalau misalnya Kita bisa mengulas Materi-materi di minggu lalu Jadi biar kalian gak melupakan Materinya Ya gak Alphrey Masih dengan Masuk kita masuk ke dalam Di minggu ke-6 ini Masih dengan tentang SEO Di sini ada Strategi Dari SEO-nya itu sendiri Jadi masih Masih mengulas ya Untuk Kita bisa memulai dari SEO-nya itu sendiri Kenapa Alphrey Sumpahnya lu kenapa sih Kayak lagi Semangat banget gitu Terus Oke kita coba Start Ada enam strategi SEO Ya guys Itu strategi SEO Maksudnya adalah Yang di minggu lalu Di pertemuan Minggu ke-5 Kalau ini adalah Untuk yang lebih Spesifiknya Dalam kalian Nge-building Dari SEO tersebut Di pertemuan 6 Nah Di sini Ada sebut Ada bilang bahwa Sanya adalah Google itu Selalu update Tentang algoritmanya itu sendiri Jadi Yang kemarin Kavit juga bilang Google itu Kalian latih Supaya Lewat aja Gak apa-apa Dimas Kamu lewat Iya gak apa-apa Yang ternyata Permisi Wassalamualaikum Nah Yang kemarin Yang minggu lalu Kavit bilang juga Bahwasannya Google itu Kalian latih Kalian latih Supaya Dia bisa memunculkan Seperti Misalnya Namanya Sekarang gak mau lagi Keripik pisang nyansa Ya Bosen Kita mau Sesindo ya Kan Karena kan hari ini Temanya adalah Presentasi Kalau pakai sesindo Sesindo.id Gitu kan Misal Nah Bagaimana caranya Web yang udah Si Opung Buat ini Bisa memunculkan Di pencarian Google Ya berarti Kita mesti latih Opung Mesti berusaha Seluruh mahasiswa Yang bisdi ini Mesti bantu Opung Untuk Coba dong Lu search Karena kan Berbeda dengan Dari masing-masing IP addressnya Jais Akan berbeda IP addressnya Dengan si Ramzi Baik itu Device Baik itu Baik itu Apa namanya Internetnya juga Itu pasti akan Berbeda Gitu kan Nah Tujuhnya apa Tujuhnya adalah Supaya Pencarianya itu Lebih relevan Dan solutif Solusi Solutif juga Untuk si Penggunanya Si usernya Misalnya COVID COVID itu kan Lagi mencari tahu Tentang Apa 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 sih Apakah Akrilik kan ya Sesindo itu pakai Akrilik kan Ya misalnya lagi Mencari Akrilik Yang terkenal Yang terbaik Di kota Tanggerang Maka itu bisa muncul Sesindo.id Itu juga berkat Bantuan dari Dari kalian semua Yang sudah ngebantu Webnya Si Opu Sesindo.id ini Bagaimana Caranya Si algoritma itu Bisa terlalu terupdate Maka harus ada yang namanya Largest contentful pane Yang artinya adalah Si kontennya itu Mesti Mesti Lengkap Dan Gak terlalu Gak terlalu Ber Apa ya Ber Ibaratnya Itu puding Maksudnya Gak terlalu yang bertele-tele Yang penting Yang penting Langsung Kata kunci Kata kunci Yang erat banget Sama sesindo itu Terus ada First input Dan cumulative layout Seer Oke Yang selanjutnya Disini ada Strategi Keyword density Kalau kita sebut KD Kalau cowok-cowok Kalau misalnya denger Kata KD Jangan ada yang sensitif Disini ada 6 6 untuk strategi Si keywordnya itu sendiri Misalnya adalah Utamakan Kenyamanan Pembaca Setelah itu Penulisan keyword Yang artinya adalah Ale Sebagai pembaca 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 dari Untuk pencarian Dari Sesindo itu Tersendiri Yang kayak kemarin Kita search Ecostag.id Maka Muncullah Muncullah Si pencarian Khusus keyword Dari Sesindo itu Maka Ada muncul Yang beberapa Submenu Submenunya Nah itu ada Ada kata kunci Bentar Eh dia webnya lagi salah-salah butik sekarang ini udah gak ada muncul lagi ya ini, kayak misalnya kita mau cari dia punya ecostack kan maka dia akan munculin untuk si keywordnya dari author information, itu juga termasuk keywordnya ecostack, tracksnya, cover papernya, itu juga termasuk keyword dari SEO tersebut terus gunakan kata-kata yang sehubungan dengan si Sesindo itu sendiri, gak mungkin dong Sesindo yang merupakan akrilik tapi dia memasukkan kata kuncinya keripik pisang bisa juga sih itu termasuk apa ya, termasuk keyword yang bukan utama tapi bukan primary key untuk si pencarian tersebut karena kan karena kan misalnya kalian lagi misalnya si Sesindo nih, si Opung lagi masukin dia punya web di dalam webnya si Yansah si keripik pisang itu itu juga bisa masukin cara masukinnya adalah bagaimana keripik pisang ini nama keripik pisang ini bisa muncul di dalam akrilik nah itu kan termasuk yang namanya clickbait clickbait gitu ya dia ada kata pisang dia ada kata akrilik dia gabung gitu itu juga sebenarnya bisa tapi lebih tepatnya adalah lebih ke arah dia punya akrilik itu sendiri misalnya akrilik terkenal di Tangerang akrilik yang apa terus apa lagi ya yang yang kata kunci erat banget sama Sesindo itu pun apa lagi selain akrilik PVC PVC kan ada kata PVC ya misalnya dari Tokopedia di Ababat Outlet kayak gitu itu juga mesti yang erat banget sama si Sesindo jadi maka algoritma juga akan terus mengolah oh Sesindo ini adalah sesuatu yang terkait dengan akrilik gitu terus gunakan keyword stemming apa itu artinya keyword stemming jujur ini juga kami belum cari tahu coba kita cari keyword stemming apa nih keyword stemming adalah dalam SEO kata yang menunjukkan pada Google mengenali kata yang berbeda dengan maksud tertentu menunukan enggak lah itu menunjukkan maksudnya ya berarti dia lebih ke spesifik dari keyword itu sendiri benar enggak guys karena disini udah ngomong kalau berdasarkan dari dia punya pencarian stemming or keyword stemming reverse to Google different words specific search berarti lebih spesifiknya untuk si Sesindo itu sendiri misalnya beneran akrilik yaudah akrilik yang merupakan spesifik dari Sesindo itu sendiri atau misalnya adalah kerajinan kerajinan akrilik terus alamat rumah akrilik kayak gitu itu udah langsung spesifiknya dari Sesindo kalau yang enggak non-spesifik adalah yang non-spesifiknya adalah pencarian seperti misalnya Pak Victor menggunakan jasa dari si si Opung ini Sesindo jadi dia akan 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 coba masukin seperti nama hotel menggunakan akrilik atau enggak nama hotel yang diproses nama hotel yang dipasang menggunakan akrilik dari Sesindo kayak gitu atau enggak yang yang lebih tepatnya adalah nama nama hotel yang terbuat dari Sesindo gitu itu yang udah spesifik karena spesifiknya si Sesindo itu adalah si akrilik itu sendiri gitu gitu enggak Yansa terus jangan berlebihan dan taipo ya sama kayak tadi yang menu yang kayak gini tapi ya anehnya kenapa dia bisa menjadi yang pertama dalam COVID pencarian keyword stemming adalah gitu padahal dia udah tipe gitu mungkin dia dari atasnya judulnya keyword stemming dalam SEO iklan Google Ads jadi udah katanya udah spesifik banget dari judulnya dia jadi ya dia udah bisa menunjukkan saat COVID atau enggak sausan mau mencari keyword stemming udah langsung muncul web dia yang pertama kayak gitu jangan terus kalau misalnya lagi buat buat apa buat suatu konten jangan terlalu yang banyak banget tapi itu yang gak berbobot gitu kayak misalnya kalian lagi mencari cara membuat indomie tapi itu banyak banget bertele-tele-nya nah itu mesti dikurangin untuk bertele-tele-nya terus ada lagi pelajari variasi keyword jadi sesino itu sendiri mesti mesti menganalisa juga dari variasi variasi keywordnya misalnya misalnya selain yang tentang akrilik dari bahan PVC juga termasuk termasuk sesindo terus sesindo merupakan produk startup dari apa misalnya dari 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 api peti kubator atau enggak dia punya hal yang lainnya kayak misalkan kalau pas sindo dia punya anak produknya juga kan misalnya up di jurnal sementari kayak gitu nah disini ada gunakan keyword stemming ada juga hindari keyword stuffing nah itu artinya apa sama ya berarti keyword stuffing itu kata kunci yang berlebihan dan tidak dan itu enggak sesuai dalam artikel yang tadi kapit bilang dia udah tau sesindo tentang akrilik tapi dia masih kekeh buat masukin kripik pisang yang sah KPI itu sendiri berarti kan itu juga enggak yang dibutuhkan banget sama sesindo karena karena kan belum tentu orang juga akan kepikiran ke hal-hal tersebut pisang bisa masuk akrilik gitu kan itu juga enggak enggak make sense gitu nah disini ada namanya keyword analisis jadi mesti mesti kasih kasih keyword yang benar-benar tertuju banget sama dia tertuju banget sama kalian punya misalnya keripik kiansa berarti keripik pisang kiansa berarti keripik pisangnya yang mesti dikedepankan sesindo berarti akriliknya terus salted 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 ikmelia berarti telur asinya terus misalnya si misalnya si Rehan dia punya produk apa Rehan lo produknya apa lele pecelele yaudah pecelele deh gitu kan misalnya Rehan dia punya dia punya punya pecelele berarti kan lele gorengnya yang mesti dikedepankan lele goreng sambal terenak atau apa nah itu mesti dianalisis gitu itu juga oke tuh pecelele goreng kukus terus terus ada web promotion yang kemarin yang kemarin sempat Kapit bilang juga saya sindo mesti masuk juga ke dalam webnya KPI supaya dia bisa 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 apa nge-up dia punya pencariannya karena kan nempel ya sama webnya KPI kemarin kan acuannya adalah webnya Ikmal yang masih terkuat kan bisa masuk juga ke webnya Ikmal sekarang udah ada lagi webnya pecelele yang udah lebih kuat daripada Ikmal gitu ya kan kita bisa masuk nih semuanya ke webnya si pecelele ini pecelele Rehan terus kita bisa masuk ke dalam webnya si Rehan ini kita bisa nebeng nebengnya artinya kita bisa nitip link website-nya keyword kita gitu kan untuk bisa di kontenin di webnya si Rehan berarti terus-terusan itu dipromosiin selain itu juga kalian bisa bantu sesamanya untuk saling searching saling mencari tahu dari web itu sendiri kayak misalnya pecelele Rehan kita terus-terusan cari pecelele Rehan .id kita coba cari nanti dia bisa akan muncul nah disini ada web optimization dimana lagi-lagi ini tentang keyword-nya jadi kita akan kuatin dari kata si keyword itu sendiri optimasi website-nya berasakan keyword jadi misalnya kalian bikin video kalian akan embed nih di dalam scoop-nya kalian eh scoop cerminya kalian assignment cerminya nah itu dari situ juga bisa kalian munculin SEO-nya padahal itu padahal bermodalkan video tapi dari website assignment kalian itu bisa dimunculin gitu jadi gak hanya videonya aja yang bisa bisa di-up tapi dari segi website google-nya juga bisa sambil di-up terus selanjut ada web analysis dan evaluation jadi dari yang udah muncul terus udah berhasil nah itu mesti dievaluasi juga mesti di-analisis oh ternyata web gue bisa bisa berhasil gara-gara ini gara-gara webnya si pecelerehan ini karena pecelerehan ini dia bisa punya rankingnya tinggi ya kan nah kita evaluasi diri kita sendiri web kita sendiri saya sindo mesti evaluasi nih kok punyanya pecelerehan ini bisa lebih tinggi banget ya dibandingkan saya sindo berarti kan masih ada yang kurang meskipun SEO-nya sudah aktif dari segi apa misalnya mungkin dari segi penggunanya ya kan dari segi intensitasnya dari si webnya pecelerehan itu karena kan pecelerehan mungkin dia bisa seperti Jeko ya jadi bisa booking order melalui website jadi masih di sudah muncul sudah aktif kayak gitu gitu nah jadi dari enam strategi ini apakah ada yang mau ditanya Mbak Fitra tanya dong ya pak kalau kita bikin keyword ada ketentuan nggak sih apa namanya keywordnya itu harus berapa kata misalkan kayak contoh saya kan bikin dua kata nih hijab hub aku cari itu kan nggak ada tuh di youtube tuh nah begitu aku kasih hijab hub jaman keluar tuh yang apa namanya yang di videonya keluar apakah harus ada ketentuan satu kata dua kata atau bisa lebih dari dua kata gitu berarti pertanyaannya adalah ada batas atau minimal dan maksimal dalam keyword itu sendiri kan ya betul sebenarnya untuk keyword itu nggak ada batasan pak untuk dari segi keywordnya jadi sebenarnya hijab hub itu juga akan bisa muncul di dalam pencarian youtube dan pencarian google itu akan bisa muncul hijab hub aja artinya terus-terusan dicari hijab hub hijab hub maka itu bisa muncul jadi lebih ke misalnya kita kuncinya adalah si hijab hub nah udah spesifik banget hijab hub berarti gimana caranya kita melatih si youtube dan si google itu sendiri untuk bisa memunculkan khusus si hijab hubnya aja gitu kalau selain lainnya jaman style terus jaman style dan stylist seperti yang dan lain-lainnya itu merupakan keyword yang non-spesifik itu hanya membantu dari pencariannya pengguna kayak tadi pak Victor bilang hijab hub belum muncul tapi kalau kita tambahin hijab hub jaman itu muncul karena dibantu sama si jaman nah bagaimana selanjutnya hijab hub itu bisa muncul berarti mesti diolah terus tanpa menggunakan keyword spesifik eh keyword non-spesifiknya gitu berarti harus dipancing terus lewat google gitu ya mbak ya iya dipancing terus karena itu lagi melatih melatih dari si melatih dari si pencarian itu sendiri gitu pak makasih mbak sama-sama pak Tony eh pak Tony pak Victor asik namanya diubat Tony sorry halo pak Tony halo pak Tony pak Victor ganti nama aja pak jadi Tony Stark wah eh jadi tinjir pak tinjir tinjir sorry pak Victor keganti namanya nasihat kat速 k 1964 NASA Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau ditanya? Berarti kalau sudah nggak ada pertanyaan, berarti ready ya untuk kelompok selanjutnya untuk presentasi. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tepung bisa. Ini kan? Tepung. Presentasi. Tepung. Tepung bisa kan? Tepung. 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 Oh Iya jihad mau tanya apa jihad Iya sih jihad Iya jih Silahkan jih Apa nih Micnya gak bisa dibuka yaudah Tuh coba Kenapa gak bisa dibuka Udah di-unmute Tuh ya udah di-unmute Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Katanya, kenapa kita harus melatih... Oh, gitu katanya. Nih, aku share screen. Sejihat. Ada tanya-tanya, kenapa kita harus melatih Google untuk dapat menemukan website kita, padahal kan Google itu termasuk sudah canggih. Kenapa harus dilatih? Karena Google meskipun dia canggih, namanya juga website baru, belum ada apa-apanya, belum ada, kontennya juga masih mentah, kontennya masih baru pertama. Terus juga keywordnya masih malamah, terus juga dari keywordnya juga belum spesifik. Maka saat kita melakukan pencarian, ada banyak hal yang di dalam Google itu bisa temukan. telur asin, telur asin, telur asin, telur asin, telur asin atau salted egg melia, saat kita cari, itu belum tentu dia menemukan yang pertama. Tapi dia bisa jadi yang kelima lah, atau enggak di halaman kedua lah, halaman ketiga lah. Karena akan munculin banyak salted egg yang lain-lainnya. Jadi gimana supaya salted egg melia itu bisa muncul di pencarian pertama, yaitu mesti kita latih terus-terusan mencari salted egg melia di beberapa device. Terus menanamkan salted egg melia di beberapa website yang sudah canggih, misalnya tadi di Pecelerian Rehan. Itu mesti dilatih dari segitunya. Misalnya, hanya mencari telur asin, padahal kita tertujunya adalah di salted egg melia. Karena kan kita merupakan owner dari salted egg melia tersebut. Kita mencari telur asin. Akan ada banyak jutaan telur asin yang di Google. Bagaimana caranya? Kita bisa ngalahin jutaan telur asin yang ada di Google tersebut. Ya berarti dengan cara kita bisa melatih si Google tersebut itu. Dari telur asin melia, makanya kita tanemin keyword-keywordnya kita sendiri. Telur asin melia, telur asin salted egg melia, dan lain-lainnya itu mesti dilatih terus. Jadi, nggak bisa yang namanya kita udah buat website, kita lepas begitu aja. Berarti SEO-nya juga tetap aja nggak bakalan aktif. Karena ada banyak pencarian dan hasil pencariannya sampai jutaan-jutaan, kayak gitu. Gitu, Jihad. Gimana? Oke, Tengkel, Jihad pertanyaannya. Gitu, Jihad. Gitu, Jihad. Gitu, Jihad. Gitu, Jihad. Gitu, Jihad. Bukan. selamat menikmati terima kasih 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 jadi terima kasih 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 jadi jadi terima kasih tinggal terima kasih 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 video terima kasih 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 terima kasih